Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya Gue mau jawab nih teman-teman ada pertanyaan Kak tolong buatin video Kayak spesifikasi job Buat perawat khusus Semisal perawat bagian hemodialisa Perawat inap, anestesi Dan lain-lain buat mikirin ke depannya Mau jurusan Ke perawat apa ya Mungkin mau pelatihan Gitu ya, jadi gini teman-teman ya Memang kalau teman-teman Kerjanya di rumah sakit, teman-teman itu Gak bisa nentuin teman-teman mau dimana Teman gue aja yang punya Sertifikat HD Ya dia gak ditaruh di ruang HD Dia malah ditaruh di poli, padahal kan pelatihan HD Udah bayarnya malah Sendiri, ya Kalau gak salah berapa juta gitu Di atas 10 setahu gue ya Akhirnya habis pelatihan Gak ditaruh di ruang HD, ya jadi sebenernya Ini rejeki-rejekian ya Ada juga baru lulus jadi perawat Tiba-tiba ditaruh di kamar operasi Ya jadi apa gitu kan Nah itu juga bisa seperti itu Jadi Kalau masalah job desknya Ya Kalau kita udah ditempatin di ruang HD Yaudah kalau di ruang HD Yaudah cuma nyambung-nyambung Apa namanya Nyambung-nyambung alat Nanti kalau alatnya trouble Teman-teman tahu gimana Alat HD kan gede juga tuh Maksudnya ya Harus tahu ini kemana Ini kemana Terus Yaudah nyatet-nyatet Segala macem Intinya sih seperti itu Ya Terus kalau di Apa namanya Kalau dirawat inap Ya dirawat inap Tergantung teman-teman Jadi apa Apa jadi kepala Ruangan Apa jadi perawat pelaksana Apa jadi Penanggung jawab tim Ya PJ tim Segala macem Itu juga beda-beda Teman-teman Ya misalnya Kasar beginilah Kalau dirawat inap Kalau kita anak baru Ya Pastilah kita kan jadi Perawat pelaksana Ya kerja ngapain sih Kalau dirawat inap Ya itu Ya kayak teman-teman Kalian belajar aja Di kampus Ya nyebokin Ganti pampers Ya kan Nyuntik Ya tergantung Instruksi dokter Maunya disuruh ngapain Ya EKG Ya rekam Apa lagi namanya Pasang NGT Dan lain-lain Teman-teman Ya tergantung rumah sakitnya juga Gitu Ya Jadi kebijakan di rumah sakit pun Sebenarnya Agak berbeda-beda Ya kayak nyuntik Mas atau enggak Ngoplos obat Ya harusnya kan Ngoplos obat itu Orang farmasi Ya teman-teman Jadi obat kita tinggal Masukin doang Kalau mau kan gitu Tapi kan kepada kenyataannya Enggak Ya perawat juga Yang ngoplos obat Ya perawat juga Yang masukin Ya Jadi tergantung rumah sakit Ya sekarang sih Udah banyak rumah sakit Rumah sakit besar Ya di Jawa Barat Ya memang Kalau ngoplos obat itu Orang informasi Ya perawat paling Masukin segala macam Dan lain-lain Intinya sih seperti itu Ya Kalau gue pribadi Gue juga sebenarnya Enggak tahu ya Gue sekarang fokus di luka Ya jadi gue pelatiin Perawatan luka Alhamdulillah Ada jalannya Dikasih rejeki sama Allah Ya Dikasih jalan Ya udah akhirnya Apa namanya Ya gue ngerawat luka Teman-teman Seperti itu Gue sekarang udah gak kerja Di rumah sakit Ya paling kerjasama Dengan beberapa klinik Intinya seperti itu Jadi terus juga Bukan hanya kerja Di rumah sakit ya Maksudnya Teman-teman bisa tuh Ikut ini Apa namanya Apa sih perawat Yang di perusahaan-perusahaan gitu Yang ditambang Nah itu juga bisa teman-teman Teman-teman tinggal ikutin ini tuh Sertifikat K3 nya Ya seperti itu Nah itu teman-teman bisa tuh Gajah di pabrik Atau gak di pertambangan Yang ngelamar-ngelamar ya Dengan punya sertifikat Seperti itu BTCLS ACLS itu akan kepake Teman-teman gitu Peluang diterimanya mungkin Lebih besar gitu Seperti itu sih Intinya teman-teman Ya jadi gue juga Kalau masalah spesifik Kerjanya apa Ya perawat Ya perawat teman-teman Ya perawat pada umumnya Cuman mungkin Keahlian yang dipunya Itu akan berbeda Dengan tingkat pelatihan kita Kan masalahnya disini Kita kan gak tau nih Luasan mana lapang pekerjaannya Apakah luasan di HD Ya kan Satu rumah sakit Paling Bed HD nya berapa sih Berarti kan butuh perawatnya Cuman berapa Sedangkan kalau perawat-rawat inap Ya hampir satu gedung rumah sakit Pasti ada rawat inap ya teman-teman Hampir semua ruangan tuh Pasti ada rawat inapnya Ya mungkin spesifiknya Lebih dari situ sih Nah Tapi kalau teman-teman mau Memperbanyak pelatihan Ya teman-teman Baca-baca aja Saran gue sih Mending ini teman-teman Keluar negeri Ya keluar negeri mungkin Gaji kerja 5 tahun di luar negeri Bisa sama aja Gue pernah baca ya Gaji 5 tahun di luar negeri Sama aja Kita kerja selama 25 tahun Di Indonesia Gue pernah ada yang Buat tulisan kayak gitu tuh Ya bisa jadi Kalau teman-teman kerjanya di Swiss kan Gajinya Berapa ya Lumayan gede lah gitu Berapa euro gitu Gue lupa Gede banget lah Hampir seratusan Habis seratus jutaan Kalau dirupiahin Gitu Ya intinya balik ke diri Masing-masing Pokoknya cari aja Bacaan sebanyak-banyak Informasi teman-teman Seperti itu Mungkin itu aja sih Teman-teman video kali ini Dari gue Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh